Yang mengatakan bahwa Pratama Arhan ini cocok bermain di Lazio. Lazio itu kan kita tahu klub besar di Serie A. Yang jadi pertanyaan, ngomongin Persija dengan goalnya, kenapa Marco Simic kerap diganti di babak kedua, Bung? Kalau feeling gue dalam tiga pekan ke depan, mungkin dari lima tim ini tersisa tiga tim. Halo-halo semuanya. Gimana kabar ini hari ini? Aduh, meskipun ini unik ya. Sumpah ini pertama kalinya gue melakukan siaran secara virtual. Menarik sekali bukan? Memang kita harus menghadapi masalah ini bersama, tapi nggak apa-apa. Tetap seru halo warga Plus 62. Semoga semuanya tetap semangat dan tetap sehat. Bukan begitu, Bung Minder? Iya dong, harus tetap semangat kita. Mau virtual juga, tapi pembahasan kita tetap daging semua ini. Semangat sehat ya? Semangat, semangat tetap. Walaupun kita ini virtual, tapi kan pembahasan kita kan daging semua ini. Padat semua pembahasannya. Nah, ini bikin semangat banget pembahasannya. Gimana nggak bikin semangat? Ini ada yang lagi rame banget nih terkait dengan Ohio Gozai Mas. Bukan, maksudnya terkait dengan Arha yang mau pindah ke klub Tokyo Verdi. Iya benar, di sana nanti masih banyak pembahas, gitu ya. Nah, ini menarik, Bung, dibahas. Kenapa? Karena Arha nih kalau kita lihat dari pemain-pemain yang ada di Tokyo Verdi, gitu ya. Dia akan menjadi pemain asing ketiga ya, Bung, ya? Iya, betul. Selain dengan ada Matheus Caldera dari Brazil dan juga ada Bioton Gustavo dari Le. Menurut Bung Binder, kalau kita lihat komposisi pemain dari Tokyo Verdi sendiri, ini gimana dengan kedatangan Arha? Karena kan kalau yang diincar dari direktur, lahraganya Tokyo Verdi itu kan mengincar kecepatan dan keakuratannya Arha ketika bermain, katanya gitu. Iya, memang kita tahu bahwa Arha adalah pemain yang spesial ya. Silah, bahkan ketika gue pertama kali nonton permainan Arha, agak bingung juga melihat pemain yang masih begitu muda, tapi dia punya kecepatan, dia punya skill, dan dia punya sesuatu yang spesial, yang tidak dipunya oleh banyak pemain yang bermain di sektor kiri. Yaitu dia punya lemparan ke dalam yang mematikan. Apa artinya mematikan? Lemparan ke dalam dia itu seperti tendangan bebas. Nah, ini menurut gue salah satu plus poin dari Pratama Arhan, selain juga yang dia punya kecepatan, dia punya agresivitas, kemudian teknik permainannya juga di atas rata-rata, padahal dia masih muda. Artinya pemain ini punya potensi yang luar biasa. Nah, ketika pemain punya potensi yang luar biasa dalam usia mudanya, tentu dia harus keluar dari zona nyaman ya sekarang ini. Kenapa saya katakan zona nyaman? Karena sekarang ini kan tempat dia di PSIS Marang sudah terjamin. Ya, ketika dia fit, dia akan tetap menjadi pemain yang diturunkan dari awal. Dan dia memang menjadi pemain yang tidak tergeserkan. Dia perlu berkembang lebih pesat lagi di usianya mudanya ini. Nah, apa yang perlu dia cari? Tentu dia perlu tantangan. Tantangan itu, maka itu dia pilih untuk keluar negeri. Dan memang ini kan nggak langsung kesempatan ini dia dapat. Kesempatan ini dia dapat setelah kita semua menyaksikan dia bermain di turnamen. Ya, itu di Piala AFS lalu kan, di bulan Desember. Nah, jadi ketika bermain di turnamen untuk tim nasional itu tentu beda permainannya ketika pemain itu bermain di pertandingan-pertandingan persahabatan. Nah, ketika dia bermain di turnamen dengan jadwal pertandingan yang padat tapi performanya tetap stabil dan dia pemain yang bisa juga memberikan kontribusi dalam urusan membangun serangan, bisa mencetak gol, bisa juga mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Ya, tentu dia menarik perhatian banyak klub. Dan sebetulnya kan sebelum Arhan ini gabung ke Tokyo Verde sudah ada salah satu jurnalis asal Italia yang mengatakan bahwa Pratama Arhan ini cocok bermain di Lazio. Lazio itu kan kita tahu klub besar di Syria. Benar, benar. Nah, artinya apa? Dari Eropa saja sudah ada yang melihat performa dari Arhan. Bagaimana cara melihat performa dari Arhan? Bukan dari Liga 1, tapi mereka lihatnya ketika dia bermain di Tiala AFF. Ketika dia bermain di event internasional. Ketika ada pemain muda di event internasional itu permainannya sudah menawan, menarik perhatian, ya tentu dia punya chance untuk berkarin di luar negeri. Dan seperti yang kita ketahui, Jepang ini kan punya salah satu liga terbaik di Asia ya. Selain Korea Selatan, kita tahu. Nah, jadi untuk pemain di Liga Jepang itu, bukan saja pemain dari Indonesia sih, pemain dari negara-negara lain itu juga nggak gampang. Mereka ini selektif banget. Selektif banget untuk bisa membeli pemain atau mengontrak pemain. Apalagi pemain-pemain muda. Tapi kalau menurut gue ini bukan gambling. Mereka memang mengambil arhan karena mereka tahu pemain ini bisa memberikan kontribusi bagi klubnya yang sekarang ini sedang berada di kasta kedua kan? J-League 2 sih lah. Betul, Tokyo Verde di Liga kedua benar. Nah, Liga kedua. Tapi bukan berarti ini adalah klub kecil. Ini adalah salah satu klub tersukses di Jepang. Dan mereka punya target untuk bisa lolos ke J-League 1, ke kasta tertinggi. Nah, arhan ini menjadi salah satu pemain yang memang mereka butuhkan untuk mengisi sektor sebelah kiri. Dan tidak tertutup kemungkinan juga. Mungkin dia bisa nanti bermain sebagai wingback, tidak hanya bermain sebagai pullback sih. Iya, tapi sayang banget ya Bung ya. Kemarin ibaratnya perpisahannya itu salam terakhirnya bersama PSIS nih. Terus kalah dari YouTube gitu. Aduh, kalau menang kan manisnya. Iya, memang kan yang dihadapin ini kan adalah Bali United yang memang performanya lagi stabil ya. Dalam lima pertandingan terakhir ini klub sulit sekali di kalahkan. Dan Bali United kan sebetulnya adalah juara bertahan ya, Syirah. Kan kita tahu Liga 1 2020 itu kan tidak dilanjutkan karena pandemi. Mereka juara bertahan dari tahun 2019. Dan salah satu nilai plus dari Bali United, komposisi pemain mereka tidak jauh berubah. Bener, bener. Nah, dari PSIS Marang kan sebelumnya tim ini kan sempat berada di papan atas di awal musim. Tapi perlahan-lahan ya mereka mulai turun. Kita tahu ada perubahan atau pergantian pelatih juga di sana. Tapi walaupun PSIS Marang kalah, tapi gue sih lihat setiap kali PSIS Marang ini main, ya energinya luar biasa dari para pemain mereka. Karena mereka kan juga dipenuhi oleh banyak pemain-pemain muda ya. Jadi ketika tim itu dipenuhi oleh banyak pemain muda, ya energinya luar biasa. Cuma ya mereka perlu lebih tenang lagi. Nah, para pemain Bali ini kan mayoritas pemain-pemain yang sudah syarat berpengalaman. Banyak pemain-pemain senior. Ya mereka sudah tahu apa yang mereka perlu lakukan. Dan kemenangannya juga tipis itu kan. 0-1. Yes, Bung Miner tadi kalau kita ngomongin pemain muda nih, kan Arhan udah ke Jepang gitu. Kita masih memiliki banyak pemain muda lain. Kira-kira menurut Bung Miner nih, siapa ya yang berpotensi kira-kira bentar lagi mungkin di lirik tim luar gitu. Yang paling menonjol lagi setelah. Nah soalnya kan kalau Egi Witan udah jelas keluar ya kan. Siapa lagi kira-kira Bunga ini yang nyisa yang kira-kira bakal diincet sama tim luar gitu. Iya, kalau menurut gue untuk sementara pemain-pemain yang bisa pindah itu yang bermain di Piala AFF bulan Desember lalu. Kenapa gue katakan seperti ini? Karena itu kan adalah event atau turnamen internasional. Walaupun itu adalah di region atau regional ya, Asia Tenggara. Tapi bukan berarti klub-klub dari Eropa atau juga dari negara-negara lain tidak memonitor ya event tersebut. Karena tentu mereka juga mencari lah pemain-pemain berbakat yang mungkin nanti bisa mereka coba, mereka rekrut ya. Karena kan banyak pemain muda nih di Asia Tenggara. Bukan cuma di Indonesia, kita tahu. Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. Jadi menurut gue pemain-pemain yang menjadi bagian dari skuad Piala AFF lalu punya kesempatan untuk juga berkarir di luar negeri. Nah kalau kita melihat performance dari para pemain di Piala AFF lalu kan ada Riki Kambuaya. Salah satu pemain yang bisa membangun serangan, bisa mencetak gol, bisa merebut bola di lini tengah. Kemudian stamina-nya bagus, fisiknya kuat. Ada juga di lini pertahanan Rizky Rido ya. Rizky Rido ini memang tidak selalu menjadi starter. Tapi setiap kali dia menjadi starter, ini pemain yang disiplin banget. Dan dia kan di usia mudanya juga sudah mendapatkan tempat di Persebaya Surabaya ya. Dan permainannya juga cukup baik. Dan ada satu lagi yang menurut gue Dewangga. Karena Dewangga ini adalah pemain serbabisa, Shila. Ini kan rekannya Arhan nih. Dia selalu bisa gitu kayaknya di tempat. Iya, betul. Dia bisa bermain di fullback kiri, dia bisa bermain di centerback, dia bisa bermain di belakang bertahan. Bahkan kalau perlu dia bisa bermain di sayap sebelah kiri. Dan Arhan dengan Dewangga ini kan, kalau kita melihat mereka jika menjadi starter, ini dua pemain yang paling aktif membantu serangan. Nah, kalau back modern itu adalah back-back yang juga punya kemampuan untuk membantu serangan tidak hanya bertahan. Karena itu nilai plus. Kalau kita melihat permainan dari klub-klub di Eropa ya, kita berbicara level Eropa ya, klub Eropa, itu banyak defender-defender itu yang dibeli yang bisa supply bola dari belakang. Ketika defender itu bisa supply bola dari belakang atau apa yang kita sebut istilahnya ball playing defender, nah harga back itu akan mahal dan pasti akan dicari banyak klub. Nah, Dewangga dan Arhan itu punya kemampuan seperti itu. Mereka juga bisa build up dari belakang. Rizky Rido memang lebih banyak bermain di belakang sebagai stopper. Tapi pemain ini juga beberapa kali ketika memberikan direct pass ini juga lebih sering direct pass-nya ini akurat. Tapi menurut gue yang favorit nih dari tiga pemain lain yang tadi kita bahas adalah Riki Kambuaya. Menurut gue Riki Kambuaya... pantas banget sih bermain di Asia Timur atau juga mungkin nanti bermain di Eropa ya. Karena dia punya... Penyelang kan ya, Bu Ngi? Iya, karena dia punya... Kita untuk lihat perkembangan ini. Betul, karena dia kan punya fisiknya kan kuat. Ya, stamina-nya juga prima. Dan kita lihat di pertandingan terakhir tim Nas tuh lawan Timor-Leste, dia pemain yang paling menonjol kan. Dia pemain yang bisa mengimbangi antara membangun serangan, kemudian juga bertahan di lini tengah, dan dia juga adalah pemain yang bisa bergerak dengan bola. Ini kalau kita mengatakan istilah dari pemain seperti ini adalah box-to-box midfielder silah. Jadi, dia bisa melakukan pergerakan dari sektor pertahanannya sendiri ke sektor pertahanan dari tim lawan. Pemain-pemain tengah seperti ini sangat langka. Iya, dan lagi ya, Bu Ngi, kalau misalnya ada tim luar yang memboyong pemain dari dalam negeri, itu bagaikan dapat bonus satu paket bundling dengan popularitas yang meroket. Coba kita lihat nih, ini nggak bercanda loh emang ya. Supporter Indonesia ini luar biasa. Maka hari ini aku pakai merah, gila bangga banget. Tokio Mendi, ini followersnya bisa nyampe 390 ribu followers. Dalam waktu yang singkat takdus, itu ngalahin Fisal Kobe yang masih ada di 280 sekian ribu lah. 282-an. Ini luar biasa sekali dukungannya. Meskipun kemarin ada yang rame juga nih, gara-gara sangking ngedukungnya gitu. Kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan gitu ya. Iya, iya, iya. Bahkan pemain 12 kan, sebenarnya kalau dari segi bisnis sangat menguntungkan untuk tim gitu ya, bung ya. Iya, sebetulnya kan ini bukan saja adalah impact yang terjadi ke Tokio Verdi. Sebelumnya juga klub dari Witan dan Egi kan, Senica juga. Iya, Senica. Iya, di follow oleh banyak dari warga plus 62 ya. Dan ini tentu adalah bentuk dukungan. Karena kan, apa tentu kita perlu mendukung lah pemain kita yang bermain di luar negeri ya. Dan dukungan itu perlu kita berikan secara positif. Dan yang kedua, yang menarik kan, itu kan Wiesel Kobe itu kan diperkuat oleh mantan pemain Barcelona, Andreas Iniesta. Tapi ternyata terbukti, bahwa warga plus 62 ini jauh lebih kuat dan jauh lebih fanatik. enggak bisa menaikkan jumlah follower dari Tokio Verdi. Dan bukan cuma jumlah follower sih lah. Kalau sekarang kamu ketik di social media, atau juga kamu cek di internet, ketika kamu ketik Tokio Verdi, itu banyak account dari Tokio Verdi. Ada juga sekarang Tokio Verdi Indonesia. Ada juga Tokio Verdi Fans Club. Ada juga Arhan Fans Club. Jadi memang ini adalah bentuk dukungan dari warga plus 62. Cuma kan ada juga beberapa warga plus 62 ini ya sepertinya juga menulis komen-komen yang seharusnya tidak perlu ya ke akun-akun klub lain yang berada di Jepang. Itu yang memang gue baca sih yang terjadi. Ya ini juga sepertinya bentuk seperti sciwar yang mereka lakukan. Bahwa lihat loh, ini pemain kita sudah berada nih di Tokio Verdi. Nah cuman yang perlu dijaga ya adalah kata-katanya. Ya kan kalau sciwar itu juga ya perlu secara sopan lah. Tapi senangnya adalah dengan banyaknya misalnya pemain kita yang berangkat bermain dengan tim luar gitu ya. Rasa internasional itu mudah-mudahan nular kepada para pendukungnya juga gitu. Sehingga ke depannya justru lebih keras lagi di dalam hal mendukung gitu ya. Karena ibungnya lebih positif lagi. Kita lebih bisa menanggapi atau mengapresiasi dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, sekarang kita balik ke yang yang masih panas juga. Ini ya, kita kalau ngomongin Liga 1 tuh sama deg-degannya kayak nunggu SPMB. Tuh nggak hasil SPMB. Kelulusan gitu. Ini gimana ya nasibnya ya? Gimana nasibnya gitu kan? Takut-takut, ragu-ragu icu gitu. Takut banget kalau misalkan nanti nggak lanjut gitu. Tapi kalau kita ngomongin kelas mensementara di papan atas Liga 1, ada lima tim masih di sana. Ini kayak muter-muter itu aja ya. RMFC yang masih di atas, Bali United, Bayangkara, Persib Bandung, dan Persebaya di posisi kelima. Boleh apresiasi sedikit ke Persija Jakarta yang sekarang ada di posisi ke-7? Waktu terakhir ketemu Bung Binder kan mereka di posisi ke-8. Sekarang saya ketemu Bung Binder, Persija di posisi ke-7. Betul, Persija kan baru sekarang kita melihat pemain-pemain barunya kan mulai perform. Seperti Makan Konate yang mulai mencetak gol, kemudian ada juga Iksan Kurniawan, permainannya mulai bagus. Lagi Irfan Jauhari, salah satu pemain baru yang baru saja mencetak gol di match sebelumnya. Jadi memang Persija butuh waktu dengan pemain-pemain baru. Dan kesulitan dari Persija ini kan sekarang terlihat dalam urusan mencetak gol. Padahal peluang itu bisa banyak mereka ciptakan. Nah, ini jadi pertanyaan, Bung. Yang jadi pertanyaan, ngomongin Persija dengan golnya. Kenapa Marco Simi kerap diganti di babak kedua, Bung? Ya, itu tentu sesuai dengan kebutuhan. Karena bagi pelatih, ketika dia melihat bahwa pemainnya itu sulit untuk bisa mendapatkan peluang. Jangankan mencetak gol. Mendapatkan peluang saja sulit. Dia perlu melakukan penyegaran. Dia perlu melakukan rotasi. Dan memang itu juga biasa dilakukan oleh klub-klub besar lainnya ketika pelatihnya melihat bahwa pemain mereka sulit perform. Jadi rotasi ini juga satu kali pernah berhasil terbukti positif. Kalau nggak salah itu pada saat Persija itu lawan Persita. Pada saat itu Simi keluar, Taufik Hidayat masuk, ternyata Taufik Hidayat mencetak gol. Memang ini resiko juga, karena Simi kita tahu kan adalah top scorer. Dia pemain yang paling rajin mencetak gol. Tapi ketika Simi ini sulit untuk mendapatkan peluang, dan Persija juga butuh gol untuk meraih kemenangan, ya itu adalah resiko yang perlu diambil. Dan resiko itu ternyata juga bisa berbuah hasil yang positif. Nah, ini juga tentu adalah salah satu cara dari pelatih untuk bisa mengubah pola permainan dari Persija. Jadi tidak harus bertumpu kepada Marco Simic. Walaupun yang menurut gue, Simic masih merupakan pemain penting. Karena sekali Simic on fire, ya dia tidak akan berhenti mencetak gol. Dan Persibaya juga dia mencetak gol. Jadi memang kadang-kadang striker itu ada ada up and down lah ya. Barusan aku mau tanya, tapi bukan berarti Bung Binder bilang pembelian Marco Simic ini percuma kan untuk Persija kan? Oh enggak dong. Simic tetap menjadi pemain yang penting kan? Sejauh ini dia selalu mencetak belasan gol kan? Di setiap musimnya pernah juga menjadi top score kan? 2019 kalau enggak salah dia top score. Soalnya kan kalau misalkan menurut Diki gitu yang ingat ya kita ngobrol gitu sama Diki waktu yang lalu, ya kan harusnya mereka enggak ada on fire, enggak ada down ya. Harusnya kalau disuruh main-main, main tak dus gitu, bagus terus gitu. Iya benar juga. Tapi kan karena begitu banyak pemain baru kan yang di putaran kedua ini agak sulit juga ya untuk langsung nyetel dan terbukti sekarang Makan Konate kan mulai membaik performanya. Sama seperti di Persib Bandung kan, dua strikernya. Enggak langsung kan mereka nyetel kan. Nah dan sekarang kita lihat... Perlu ada waktu ya. Perlu ada waktu. Perlu ada waktu. Sama seperti Arima FC juga, itu strikernya Fortes awal-awal enggak bisa mencetak gol kan, sulit banget. Akhirnya sekarang kan dia terus-menerus mencetak gol. Sudah mencetak belasan gol juga. Sama juga di Bali United. Ada Privat Barga. Sama juga di Persebaya Surabaya. Pemain seperti Taisee. Kemudian juga Bruno Moriera. Kan baru pengalaman awal ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat, Bung, memasuki. Ini berarti masih gelaran seri keempat dari Liga 1 ya, Bung? Betul, betul. Menurut Bung Binder, formasi lima besar ini masih akan banyak berubah atau kayaknya emang udah deh, kayaknya udah lima ini, lima teratas ya, sampai tujuh ini akan ini-ini aja gitu? Kalau menurut gue, ini dalam tiga pekan ke depan akan terjadi perubahan. Kalau sekarang kan kita melihat lima tim ya. Kalau feeling gue dalam tiga pekan ke depan, mungkin dari lima tim ini tersisa tiga tim yang berpeluang menjadi juara. Karena yang diperlukan ini kan adalah konsistensi untuk meraih kemenangan. Bukan poin lagi sekarang. Artinya kalau kita berbicara poin kan bisa satu poin, bisa tiga poin. Tapi kalau sekarang sedang mengejar gelar juara, yang dibutuhkan itu adalah tiga poin. Artinya kemenangan. Dan gak gampang itu untuk menang terus-menerus di Liga 1 dengan jadwal yang ekstra padat. Jadi, menurut feeling gue, mungkin juga gue salah sih. Tapi kalau menurut gue, dalam tiga... Tapi jarang salah. Tapi tiga pekan ke depan nih, mungkin nanti setelah memasuki pertandingan ke dua lah ya, di series selanjutnya nih. Di series kelima. Nah, bisa ada perubahan nanti. Dengan tim yang punya peluang menjadi juara. Mungkin dari lima, nanti tersisa hanya tiga. Nah, tapi ini sulit untuk memperkirakan tiga klub mana yang nanti punya peluang lebih besar untuk menjadi juara. Karena tim seperti Bayangkara, sebelumnya mereka susah menang. Tiba-tiba mereka menang, mereka berada di atas lagi. Arema FC, ada juga beberapa hasil draw. Ternyata mereka menang, mereka naik lagi ke atas. Persib Bandung, ada sebelumnya kalah, ada draw, ternyata mereka menang, mereka masuk. Persebaya juga sama begitu. Jadi, kalau untuk mengatakan klub mana nih nanti tiga nih yang sisa. Nah, itu sulit untuk kita prediksi sekarang. Tapi, ya menurut gue nanti sisa tiga klub dan kemungkinan di pekan terakhir nanti baru bisa ditentukan juaranya. Ini udah terlihat caranya seperti ini. Karena kan selisih poinnya tipis-tipis banget ini. Banget. Kecuali dari 4 ke 5 ya. Tapi 1, 2, 3, 4 kan tipis-tipis. Cuman Persebaya kalau bisa menang dalam dua match selanjutnya dan tim di atasnya anggap aja deh ada yang kalah, ada yang seri. Persebaya masuk lagi nanti bisa ke top 3. Oke. Ini mudah-mudahan sih aman, selesai, sejahtera ya. Karena kan kayaknya kalau dilihat-lihat ini gelombang terpapar para pemain dan ofisial udah mulai meredah. Betul. Dan kayaknya juga seri kelima kayaknya apa tadi? Kayaknya seri kelima nggak dipindah? Ini ya tetap-tetap di Bali gitu. Kalau si jauh ini memang tetap di Bali ya. Itu tadi Bali ya. Jadi mudah-mudahan belajar dari pengalaman sebelumnya lebih ketat lagi, lebih rapih lagi biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti penundaan pertandingan seperti yang beberapa kali sebelumnya jadi. Jadi lancar nih selesai di bulan Maret seperti rencana awal gitu ya. Betul. Akhir Maret ya. Akhir Maret rencana yang selesai emang. Oke. Terima kasih sekali Bung Binder. Luar biasa nih ngobrol sore hari ini. Kita kan cerhat sore-sore pohonan, turunan. Sama-sama Isila. Yang penting kita harus harus menjaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga semangat. Ya salah satu caranya nonton bola. Itu imun apa? Imun booster. Imun booster itu nonton bola. Iya kan? Nonton bola berpikir positif. Itu dia. Bola Plus 62 ayo dong tetap jangan kendor semangatnya untuk nonton kita di Bola Plus 62. Kasih komentar-komentar kalian. Nah ya diskusi sama kita. Biarpun kondisinya masih harus begini tetap gak menghilangkan semangat kita. Mudah-mudahan kita bisa selesai Bung Binder ya secepatnya. Iya dong. Kita mau diskusi langsung. Ngobrol lagi. Warga Plus 62 sehat-sehat. Bung Binder sehat-sehat. Thank you Bung Binder. Thank you Sheila. Thank you Warga Plus 62. Terima kasih telah menonton!